Finally guys, model F1 regulasi 2026 akhirnya rilis juga ya Seperti yang kalian tahu, di tahun 2026 nanti F1 akan mengubah konsepnya secara besar-besaran Yang dimana nantinya yang paling mencolok ada di bagian mesin dan aeronya benar-benar akan berubah secara signifikan ya Untuk di bagian mesin ini, MUH akan dihapus dan MUK akan ditingkatkan sebanyak 3 kali lipat ya Jika kalau di total-total akan mendapatkan sekitar 470 HP untuk tenaga listriknya Untuk di bagian aero, DRS akan dihapus dan diganti dengan aeroaktif Dan untuk aeroaktif sendiri, nantinya untuk sayap depan dan sayap belakang akan bisa berubah-berubah posisi ya Seperti DRS Untuk menggantikan DRS, untuk alat bantu overtake-nya akan diganti dengan push override ya Untuk push override ini sebenarnya agak kompleks Yang dimana kalau sepengetahuan gue itu adalah push override ini akan meningkatkan energi dari MUK ini ya Untuk membantu si pembalap, untuk meng-overtake pembalap yang ada di depannya Dan katanya juga sistem ini mirip-mirip kayak sistem yang ada di IndyCar ya So, tanpa basa-basi disini kita bakalan cobain mobil F1 2026 ya Disini gue udah punya mod dari F1 2026 di Assetto Corsa guys Jadi tanpa basa-basi kita disini bakalan cobain mobil F1 2026 guys Jadi tanpa basa-basi kita langsung masuk aja ke gamenya guys Let's go Oke guys, sekarang kita sudah masuk di dalam gamenya Dan kalian bisa lihat di depan kita udah ada mobil F1 2026 ya Dan disini tuh masih ya modelan kayak show car gitu ya Jadinya ya kita belum tahu nanti tahun 2026 Jadi berbagai tim itu bentuknya pasti bakalan berubah ya Dan juga kalian bisa lihat guys Disini sayap belakangnya ya Sayap belakang dari mobil F1 regulasi 2026 ini Mirip banget kayak F1 tahun 2021 ke bawah ya Nggak kayak yang sesimpel F1 regulasi 2022 Dan juga untuk dimensi dari mobilnya ini lebih diperkecil ya Karena kalau kalian tahu mobil F1 zaman sekarang itu besar-besar ya Dan juga untuk dari floor-nya itu bakalan lebih lebar ya Nggak kayak F1 regulasi sekarang Dan juga bargeboard disini bakalan muncul lagi guys Untuk memaksimalkan aliran udara biar masuk ke dalam kolong mobil ya Ban juga dimensinya udah berubah guys Dan untuk ground effect sendiri rumornya sih masih tetap dipertahankan Tetapi untuk ground effect sendiri disini Kekuatan itu bakalan berkurang ya Soalnya guys langsung saja disini kita bakalan coba untuk hot lab dulu ya Kita keliling-keliling di track Belgium Spa Frankfurt Champs Dan kalau dilihat dari belakang sih Mobil F1 2026 ini kurus banget ya Apalagi kalau kalian bisa lihat dari side potnya bener-bener kecil ya Oke dan ya ini bener-bener berubah banget ya Dan ya guys langsung aja kita bakalan cobain untuk hot lab Oke guys let's go disini Gue nggak pake set up-set up-set up-an sama sekali ya Kita disini bakalan coba pake aeroaktifnya Jadi kalian bisa lihat Untuk aeroaktifnya sendiri Itu sayap depan dan sayap belakang bisa Apa ya guys Bisa berubah-berubah Ini mirip banget kayak di RS Dan kalau nggak salah itu ada nama modenya ya Mode X dan mode Z Alright guys Dan ini tuh bisa berubah-berubah ya Jadi katanya juga disini bisa dipakainya itu Kalau setiap kita ketemu lurusan guys Itu mirip-mirip kayak di RS ya Tapi kalau bedanya di RS itu Kita itu harus ada aturan yang dimana kita harus Satu detik di belakangnya pembalap Dan kalau disini tuh kita bisa gunain terus-menerus ya Dan untuk top speednya sendiri guys Gue nggak tau ini bakalan mirip kayak tahun 2026 atau nggak Tapi disini untuk di mod ini bener-bener kenceng banget loh Oke dan ya disini masih agak understeer Karena disini gue nggak pake set up-set up sekali Dan jujur gue tadi tempat nyobain ya guys Karena ini mobil kenceng banget di mod ini Jadinya gue bener-bener agak kesulitan buat nyetirnya Oke kita bakalan cobain untuk flat out di pohon corner Apakah bisa guys Oke harusnya sih bisa Oke guys Aslim Gila guys Itu bener-bener kenceng banget ya Tapi mungkin kalau kita lepas gak sih harusnya bisa ya Oke guys gue bakal coba untuk hot lap di spa Menggunakan mobil regulasi 2026 Gue penasaran banget Gue bisa dapat berapa kalau pakai mobil iPhone 2026 ini di spa guys Let's go Gue bakalan coba untuk fokus sedikit ya Dan di depan kita ada urut gue bakalan coba untuk flat out disini Just be careful Oke nice kita bisa flat out diurut 330 km per jam guys Oke air aktif on Pakai MWK Dan let's see 365 km 365 km per jam guys Wow gila itu kenceng banget ya Oke kita puter balik Tambah gigi 3 aja Just be careful Oke let's go Kurang maksimal tapi ya it's okay Oke hati-hati Nice Coba kita ada pohon Corner Tepas gas aja Just be careful Let's go Hati-hati ini bener-bener licin banget ya Let's go disini kita bisa flat out aja guys Here we go Ini bener-bener kenceng banget ya Jujur gue rada ngeri nyetirnya Let's go Berapa waktu yang bisa gue dapatkan disini guys 139,5 guys Dan itu sebenarnya bener-bener kenceng ya Bisa ngalahin rekordnya dari W11 Tapi guys disini tuh gue banyak mistake-nya Mungkin kalau misalnya perfectnya bisa tuh Bisa bener-bener kenceng banget ya Dan disini gue gak pake setup Dan first time guys Percobaan pertama gue bisa dapet 139,5 lah ya Yaudah boleh-boleh Dan nanti kita bakalan cobain Untuk balapannya guys Let's go Oke guys Sekarang kita sudah masuk ke dalam start gridnya Dan disini kita bakalan coba untuk balapan ya guys Menggunakan mobil F1 2026 konsep ya Ini mobilnya sama semua Dan kita bakalan start dari posisi paling terakhir guys Kita balapan 5 lap aja ya Dan kita disini tracknya gue ganti ke silverstone guys Dan ya tanpa basa-basi Langsung aja kita mulai balapannya guys Kita pake mode cockpit aja disini Dan lampunya sudah mulai menyala Dan six lights disini And it's lights out And away we go First race Guys menggunakan mobil F1 2026 Let's go guys Semoga gak Semoga gak kewas di turn 1 Oke here we go Alright guys Ada yang pengen spin Sepertinya untungnya gak crash dia Oke kita bakalan coba ambil Disini Luar Sorry banget Wih dari ulang guys Oke guys Langsung saja kita bakalan coba balapan dari ulang lagi Dan six lights disini And Lights out and away we go Santai guys disini Jangan terlalu Buru-buru Ini AI nya bener-bener ngeri banget ya Terlalu agresif Dan turn 1 Let's see Wow Wow Oke Ada 2 Guys Guys What happen Dengan mobil itu Oke Let's go Kita lanjut balapannya Oke Ini bener-bener ngeri banget Wow Oke 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 Ini bener-bener ngeri banget ya AI nya Oke gue disalip guys Oke Hati-hati Ini bener-bener kontrol mobilnya Ngeri banget Agresif banget Oke Samping kiri kita Ada mobil yang pengen nyalip kita Oke Hati-hati guys Oke Let's go Oke Gue agak melebar disini But it's okay Guys Ini gue bener-bener struggle banget ya Sama kendali mobilnya Tapi judul ini emang mobil Kenceng banget sih All right Ini gue pengen coba Ram sedikit aja Let's go Just be careful Rentan spin Oke Gue harus menghindari Sausage curve Dan Belok yang berlebih Karena ini Iya Gue bener-bener takut banget guys Apalagi gue disini kan pake mouse steering ya Jadinya Untuk Akselerasinya itu Bener-bener Langsung full throttle Itu Rentan spin banget sih guys Oke Gue dari sebelah kanan Disalip Oke It's okay Oke Di turn one sini Gue bener-bener takut All right Ya guys Gue disitu Terlalu light braking Oke Lepas gas dulu disini Dan Langsung full gas Oke Gue disini Di posisi 15 ya Sebenernya kita bisa Flat out disini Tapi iya Gue lepas gas aja No 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 Kena rumput Oke Mobil ini memang Kenceng-kenceng sih Tapi emang gue yang terlalu pelan Oke Gue belum terbiasa guys Dengan mobil ini Oke Ini emang Jujur Emang mobilnya kenceng banget sih Ketimbang Mobil F1-F1 sebelumnya Tapi Ya mungkin menurut gue Kayaknya di relive Gak sekenceng ini juga kali ya Emang ini karena Factor mode Dari Assetto Corsa-nya Yang Fit-nya bener-bener Brutal banget Oke All right guys Come on Di belakang ada mobil yang Sepertinya bakal nyalip gue nanti Di belokan Tapi di lulusan juga Kayaknya dia ada Kesempatan buat nyalip Dia bener-bener kenceng banget All right Oke Hati-hati disini Ambil Oke Sepertinya dia bakal ngambil si dalam Oke Gue Wah no Oke Gue disalip guys Gue disundul Disundul dan disalip Dan sekarang gue turunnya Posisi ke 16 All right Bener-bener Memalukan Sekali Dan jujur gue Gak ngebayangin guys Kalo Mobil F1 nanti Bakalan Sekenceng ini ya Untuk Dari Tosspeed-nya sebenernya F1 Gak kaget ya Kalo nya itu 360 Tapi Kutuk dari Akselerasinya itu loh guys Di mode ini tuh kayak Wah gila banget guys Itu kayak Wah Gue gak bisa Apa ya Gak bisa Mendeskripsikan ya Tapi kalo kalian tau ini Bakalan brutal banget sih guys Kalo misalnya F1 Akselerasinya sekenceng ini Karena Ya GeForce-nya itu Bakalan kayak Apa ya Bisa meremukan layar guys Oke guys Sekarang kita udah ada di last lap Dan Sepertinya Kita Di posisi 16 Ini udah bener-bener Paling terakhir ya Karena Dilihat-lihat Di belakang udah gak ada mobil Lagi Dan Gue Sorry banget Guys Disini gue gak bisa Berbuat apa-apa lagi Karena Jujur Disini Bukan gue gak bisa nyetir ya Tapi lebih ke arah gue Apa ya Berusaha untuk Mestabilkan mobilnya Supaya gak spin loh Kalo kalian pengen coba Kalian bisa Download aja ya Nanti Ini nya bakalan gue Taruh di deskripsi Dan jujur Ini mobil Apa ya Kenceng Tapi Undriveable banget Kalo misalnya Kalo kalian nyetirnya Kayak gue Dimosetiring kayak gini ya Karena Kalo gue Gas itu langsung Full throttle Dan itu tuh Bener-bener rentan Spin banget Oke ini Gue rasanya kayak Kayak pake Trasi kontrol mati ya Bener-bener Ngeri banget Ngeri banget Buat dibawa di tikungan Apalagi kalo Gue kena rumput Itu Oke kalian bisa liat guys Gue bener-bener kayak Bawanya pengen spin terus Dan disini kalo Kalian kena curb Yang Sausage curb Yang tinggi-tinggi Atau Kalian kena Rumput-rumput Itu Pasti kalian langsung Spin guys Kalo kalian gak bisa Ngejaga Kestabilan mobilnya Oke guys Pano Oke guys Last corner Last corner Dan Check your back Check your back And we finish in P16 Gue tadi start dari posisi 20 Dan Yaudahlah ya Disini emang gue kebantu Sama tadi Yang mobil crash-cress Itu di First lap Dan ya guys Mungkin segini dulu aja Untuk video singkat Gue Dari Mereview Atau Ya mencoba Menggunakan mobil F1 2026 Ini ya guys Dan Yang gue rasakan Dari mode Assetto Corsa ini Jujur ini Bener-bener kayak Gak logis banget sih Sebenernya Karena Gue rasa nanti Di tahun 2026 Gak bakal sekenceng Ini juga sih Tapi ya Untuk dari Top Speed sih Gue rasa udah pasti Kenceng untuk Mobil 2026 Karena Dari downforce-nya itu Bener-bener Dikurangin banget Sampai setengahnya Itu Yang pasti Mobil F1 Di tahun 2026 Nanti dilulusan Pasti kenceng banget Dan buat kalian Yang nanti Pengen coba Mode ini Nanti linknya Bakal gue taruh Deskripsi Dan Btw Mungkin segini dulu aja Video dari gue Jangan lupa di like Comment and share Gue video ini Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Agar kalian tidak Ketinggalan Audio-video terbaru Dari gue Dan btw Thank you semuanya See you next video Dan Bye PUSH Sub indo by broth3rmax